Halo parents, balik lagi di youtube channelnya Parenting Hub bersama aku Aini Seperti biasa kita mau review-review lagi produk-produk seputar si kecil Kali ini produknya juga banyak banget Ini semuanya produk Moro-Moro by Babyhood Jadi ini ada botol minum, mangkok, piringnya juga Jadi buat parents yang lagi cari peralatan makan buat si kecil pokoknya stay tune terus ya Unboxing yang mana dulu ya itu ada banyak banget Mungkin langsung aja nih yang ada di depan aku Nama produknya Crown Sea Pickup Unboxing dulu biar kalian bisa lebih jelas ya produknya tuh kayak gimana sih Jadi ini biasanya dipake nih buat anak kecil yang baru mau belajar minum pake botol Peralihan yang biasanya tuh minum susunya pake dot Terus mau belajar minum di gelas Biasanya tuh pasti diajarinnya minumnya pake si Sea Pickup ini dulu Ini bentuknya tuh kayak gini Untuk Crown Sea Pickupnya dia ada dua pilihan warna Ini ada yang warna green sama ada yang warna pink Ini tuh dia bagian atasnya yang bentuknya kayak mahkota gitu ya Makanya namanya tadi Crown Sea Pickup Terus ini dia ada tombolnya buat ngebuka tutupnya disini Nah kayak gini disini ada sedotannya Sedotannya tuh dari silikon dan nyambung sama pemberat yang ada di bawahnya sini Dia tuh punya pemberat yang bisa berputar 360 derajat Kalau misalnya si kecil minum si pemberatnya ini tuh bakal ngikutin ke segala arah kemanapun si kecil pegang si pickupnya ini Disini kan ada handlenya ya ini tuh bisa kalian lepas pasang juga Jadi buat si kecil yang baru belajar mungkin lebih gampang dia megangnya tuh pake handlenya kayak gini Tapi kalau yang udah terbiasa mungkin mau dilepas gak apa-apa bisa langsung dipake seperti ini Kalau dari segi kapasitas dia itu di 240 ml Dia ukurannya pas lah ya buat sekali minum Terus juga kalau dari segi bahan yang pasti ini yang penting banget parents harus catet gitu ya Kalau misalnya cari botol minum tuh harusnya yang BPA free dan yang pastinya udah terbuat dari bahan tritan Jadi bisa lebih awet dan lebih aman dipake buat si kecil Nah ini di bagian depannya itu ada gambarnya Ini tuh kualitasnya bagus banget ya karena dia gak gampang terkelupas gitu Jadi bener-bener nempel dan nyatu sama si botol minumnya Ini ada lagi si straw cup Ini pilihannya lebih banyak lagi ya Kalau untuk warna pink sama biru Tapi kalau untuk gambar 4 pilihan Udah keliatan ya gambar-gambarnya ada apa aja Ini yang pertama blue astronaut, pink astronaut, blue galaxy, pink rabbit Keliatannya bentuknya tuh mirip-mirip aja Tapi kalau yang ini dia tuh gak ada pegangan di kiri kanan ya Tapi dia ada handle di bagian atasnya kayak gini Dari si kapasnya juga pastinya ini lebih besar ya Ini tuh dia di 360 ml Bagian tutupnya dia double lock Dia bisa ada penguncinya dulu disini Kalau di kunci dia gak akan bisa langsung kebuka Jadi kita geser dulu nih locknya Baru kita Nah kalau dilihat dari sedotannya mungkin ini agak beda sama yang si pick up tadi Kalau yang ini dia tuh lebih gepeng, lebih pipih gini Dan emang dia lebih besar gitu Jadi buat si kecil yang udah terbiasa minum di botol Mungkin pake ini tuh dia udah lebih nyaman Tapi kalau yang baru belajar, baik lagi tadi bisa cobain yang si pick up-nya ini Dia sama-sama ya dari silikon dan nyambung ke bagian bawah Dia ada pemberatnya juga Parents pilih aja nih mananya yang cocok buat kebutuhannya si kecil Kita lanjut ke wadah makanannya si kecil Ini kita bahas dulu yang ini kali ya Ini dia ada 3 in 1 snack bowl Jadi dia bentuknya mangkok Tapi dia tuh punya 3 fungsi yang berbeda Sebelumnya ini dia ada 2 pilihan warna ya Ada yang yellow purple sama ada juga yang red blue Yang kayak gini bentuknya ini untuk snack bowl Jadi dia mangkok plus tutupnya Jadi ini ngemudahin si kecil buat ngambil cemilannya atau snacknya dia Sama mengurangi atau menghindari snacknya itu tumpah Ini dia udah dari silikon ya Dia juga udah ada handlenya Ini udah anti panas juga handlenya Jadi bisa melatih motoriknya si kecil untuk megang-megang benda Ini bentuknya lepas-pasang ya parents Jadi gampang dibersihinnya juga Selanjutnya bisa juga jadi straw bowl Sekecil bisa nyuap makanannya Terus dia juga bisa makan kuahnya Itu gampang gak perlu disendok-sendok Disedot aja pake strawnya ini Dia bahannya juga udah dari silikon Jadi lentur Terus juga ada penyaringnya disini Jadi bisa kepisah antara kuahnya sama bahan-bahan makanan yang lain Nah ini juga bisa jadi suction bowl Bisa ditempel aja ke bagian bawahnya sini ya Terus bisa direkatin ke meja gitu Jadi dia tuh bener-bener bisa nempel ke meja Gak usah khawatir nanti mangkoknya tuh bisa tumpah Ini tuh dia ada bagian kecil kayak gini Itu sebenernya memudahkan parents Kalo misalnya mau angkat mangkoknya Ini juga dari bahannya dia udah BPA free Terus juga pokoknya udah aman banget Digunain buat makan sehari-harinya si kecil Ini kapasitasnya tuh dia di 250 ml Next kita masih punya small fish plate Ini piringnya juga menurut aku unik banget Lucu banget ya Karena dia bentuknya tuh ikan kayak gini Sebenernya dia ada dua warna ya Ini yang aku punya nih yang warna pink Sama ada lagi satu lagi tuh dia warnanya kuning ya Kayak gini bisa dilihat juga Dia punya cover atau tutupnya Ini transparan kayak gini ya Jadi si kecil tuh kayak bisa liat gitu loh Di dalamnya tuh isinya tuh apa aja sih Sama dengan tutupnya ini tuh bisa menjaga rasa Dan bisa menjaga hijin dari makanan itu sendiri Di dalamnya nih dia terdiri dari Tiga compartment atau tiga bagian Ini ada yang paling besar Ini ada yang sedangnya Ini ada yang paling kecil Jadi bisa di mix gitu loh isinya Mau diisi nasi, rok pauk Ini kalo dilihat juga Ini tuh dalamnya mangkoknya tuh Dia udah inner curve angle gitu Jadi dia agak melengkung Jadi kalo misalnya si kecil yang udah bisa makan sendiri Atau lagi mau belajar makan Itu tuh pas dia nyendok akan lebih mudah Karena makanan itu bakal jatuh ke dalam sendoknya Gak jatuh ke luar bagian piringnya gitu Nah jadi ada banyak banget kan nih Pilihan produk-produk alat makan Buat si kecil mulai dari botol minum Piring sampai mangkoknya juga Apalagi itu harganya super affordable banget ya Karena semuanya itu under Rp90.000 Kalo parents favoritnya yang mana nih? Boleh tulis di kolom komen ya di bawah sini Oke segitu dulu review produk Moro-Moro by Babyhood kali ini Jangan lupa di subscribe youtubenya Parenting Hub Follow juga instagramnya Parenting Hub Dan yang mau join membernya bisa daftar melalui website di bawah sini Aku ini pamit dulu Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax